Lalu gimana kalau untuk menjaga rumah, dia tak ada di situ dalam hadis. Nabi tidak mengecualikan anjing untuk menjaga rumah atau menjaga manusia. Lalu itu asal ulkahmi, itu gak seranjat, bukannya dia memelihara. Dan dua itu bukan sebagai rumah mereka, hanya sebagai tempat persembunyian. Dan si anjing pun gak masuk ke dalam gua, tapi berada di luar. Kenapa? Karena kalau masuk ke dalam gua, Malina Muhammad tidak akan masuk ke dalamnya. Gak akan turun Allah waktu situ. Gitu ya. Nah jadi tidak ada kejadian bolehnya memelihara anjing dari ayat ini. Nah seperti sangka sebagian orang. Nah, apalagi karena kalau ada orang-orang yang melihara anjing di rumah, di komplek, itu terkadang menimbulkan gangguan kepada manusia. Apalagi ada orang yang beriman. Ya, gak boleh menggantung. Misalnya anjing galak gitu ya, kalau orang mewah di gonggong, apalagi kalau sampai dikejar-kejar, ya, mempigit. Nah ini yang mengganggu. Ya, mengganggu. Bukan banyak orang itu ganggu, karena anjing ini berihara, seseorang di perumahan itu dengan suara gonggongannya, atau kadang-kadang dia lari mengejar orang yang tidak dikenarnya. Ya. Ini jemaah aslin yang terhormat. Jadi, anjing yang disebutkan dalam ayat ini adalah anjing yang dibawa bukan sengaja untuk menjaga mereka, tapi anjing buruhnya yang biasa dipakai berguruh oleh salah seorang di antara mereka. Atau ada juga yang berpendapat itu anjing yang biasa dipakai untuk dia keternak yang kebetulan dibawa oleh mereka. Nah ini jemaah aslin yang merupai ya. Jadi, gak ada dalil bolehnya menihara anjing dalam ayat tersebut. Kemudian, ada buruh pendapat yang mengatakan bahwa anjing ashabul kahvi itu termasuk anjing yang akan masuk ke dalam surga sebagaimana ashabul kahvi dimasukkan ke dalam surga. Ini tidak ada dalilnya. Ya, akan ada yang menyatakan hewan yang masuk surga ini. Antaranya ada anjing ashabul kahvi ada juga yang berpendapat seberapa lagi untarnya Nabi Salim. Ya. Karena itu diantara bentuk karamahnya Nabi Suara atau mujizatnya Nabi Suara adalah merupakan untar. Untar yang kalau diperaksasinya itu cukup untuk seampung dan gak pernah kering. Nah, dan termasuk juga kambing. Kambing yang mana? Kambing yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim sebagai tembusan dari putranya Ismail. Nah, itu teman-teman yang masuk ke dalam surga ya, kata mereka. Namun tidak dibangun di atas dalil yang kuat. Tidak ada di atas sahih yang menjelaskan anak tersebut. Ya. Ya. Hada firakun mustaqim tersebutkan oleh Nabi Ibrahim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.